Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sejumlah peristiwa penting yang terjadi semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Pada tahun 1946 sampai 1949, Belanda berusaha balik ke Indonesia dan ingin kembali menguasai Indonesia. Heng tak bisa menerima kenyataan itu. Pada tahun-tahun itu ia banyak bertugas mengambadikan berbagai perundingan penting Indonesia Belanda. Seperti Renville dan Lingarjati lewat koresan sketsa dan drawing. Jajaran sketsa Heng pada periode ini sering dianggap sebagai ikon seni era revolusi. Lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1921, Hendrik Hermanus Jul Ngantung atau Heng Ngantung merupakan putra dari pasangan Arnold Rory Ngantung dan Maria Magdalena Kalsun yang berasal dari Tomohon, Sulawesi Utara. Beliau lahir dari orang tua yang bermarga Ngantung dan ibunya bermarga Kasun. Beliau berasal dari Manado, tepatnya di Tomohon, Sulawesi Utara. Sejak masih anak-anak, bakat dan minat besar Heng terhadap dunia seni rupa sudah terlihat. Meski hanya menamatkan jenjang pendidikan formal di sebuah sekolah dasar Belanda di Tomohon, kepiawayan Heng menggambar dan cita-citanya menjadi pelukis telah berkembang sejak bersekolah dan mendapatkan perhatian besar dari E.K. Topo, kepala SD tempatnya belajar. Atas dukungan bekas gurunya ini, pada umur 15 tahun, Heng yang telah melahirkan banyak karya gambar dan lukisan cat air telah menggelar pameran yang menarik perhatian banyak pengunjung dan pembeli karya-karyanya. Bakat lukisnya itu otodidak. Jadi saya sedikit, secerita sedikit. Kalau ibunya, ibunya ke pasar, pulang dari pasar, misalnya beli ayam, ayam hidup, Pak Heng diem-diem ambil itu ayam, dibawa ke kamar. Di kamar itu bisa satu jam, dua jam. Ternyata dia gambar, dilukis, dilukis. Udah gitu beli ikan asin, ibunya beli ikan asin, terus dibawa juga ke kamar. Satu-dua jam di kamar, dilukis. Pada tahun 1937, berbekal uang penjualan hasil karya-karyanya, Heng remaja nekat pergi ke Jawa dan kemudian sempat menetap selama sekitar tiga tahun di Bandung. Di kota ini, Heng secara serius dan akademis belajar seni lukis pada Profesor Rudolf Wenghart, seorang pelukis potret terkenal asal Vienna, Austria. Saat tinggal di Bandung, Heng juga berkenalan dengan seorang kolektor benda seni bernama Newman dan beberapa seniman seperti Profesor Wolf Schumacher dan Afandi. Setelah banyak belajar dan mengasah keterampilannya melukis, pada tahun 1940, Heng ngantung meninggalkan Bandung dan merantau ke Batavia. Di tahun-tahun terakhir masa kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini, Heng sempat bergabung dengan Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, kelompok berupa bumi putra yang berupaya mencari corak Indonesia baru dalam mengubarkan semangat nasionalisme. Saat pemerintahan Hindia Belanda jatuh, dan wilayah Indonesia dikuasai pemerintah pendudukan militer Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, Heng, yang sudah dikenal sebagai seniman lukis dan sketsa berbakat, kian produktif berkarya. Pada masa ini, Heng yang aktif mengikuti pameran-pameran yang diadakan Kemin Bungka Shidoso, Lembaga Kebudayaan Bentukan Jepang, banyak menciptakan karya-karya lukis dan sketsa yang merekam dengan intes, penderitaan, kehidupan, dan semangat merdeka orang-orang Indonesia. Yang patut dicatat juga, dalam masa pendudukan Jepang, Pak Heng ngantung juga aktif membuat sketsa-sketsa tentang kehidupan rakyat kecil di Jakarta. Bagi pemerintah Jepang, hal ini dianggap berbahaya, karena seharusnya yang digambarkan adalah kehidupan yang makmur, tetapi tidak demikian oleh Pak Heng ngantung. Makanya tidak heran ketika karya-karya Pak Heng ngantung berupa sketsa itu diburu untuk dibakar. Pada tahun 1942 dan 1943, Heng menciptakan dua karya ikonik, berjudul Digiring ke Kandang, yang menarik perhatian banyak seniman, pengamat, dan pecinta seni rupa. Dan lukisan memanah, dengan Bung Karno sebagai modelnya, dan belakangan menjadi salah satu koleksi terpenting Bung Karno. Pada tahun 1943, Heng ngantung melahirkan sebuah karya berjudul Memanah, yang kemudian karya itu dibeli oleh Bung Karno, dan ada cerita dibaliknya, sampai kemudian lukisan itu dipajang di rumah Bung Karno di Jalan Pekangsaan, dan tercatat dalam sejarah sebagai karya yang ikut menjadi saksi lahirnya Republik. Heng merasa bahwa kala itu, tahun 1950-an, hanya lekra yang paling vokal menyuarakan seni untuk rakyat. 17 Agustus 1945, seiring diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia dimulai. Dalam gemuruh semangat kemerdekaan ini, pada tahun 1946, Heng ngantung, yang eksistensinya sebagai seniman kian diakui, ikut mempelopori pendirian gelanggang seniman merdeka. Selain terus berkarya, kelompok seniman yang didirikan Heng bersama sejumlah pelukis dan sastrawan, seperti Khairil Anwar, Rifai Apin, Basuki Resobowo, dan lain-lain ini, aktif menyuarakan dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Heng ngantung adalah pelukis yang tak kenal lelah. Ia berjuang untuk meninggikan harkat seni lukisnya. Tetapi ia juga berjuang untuk bangsa Indonesia lewat seni lukisnya. Salah satu bukti dari perjuangannya itu adalah, usahanya mendirikan gelanggang seniman merdeka bersama Basuki Resobowo, Kirifai Apin, Asrul Sani, dan sastrawan Khairil Anwar. Perkumpulan ini didirikan sebagai jalan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, sepanjang tahun 1946 hingga 1949, Heng ngantung banyak membuat sketsa yang merekam kehidupan orang-orang, peristiwa-peristiwa, dan sosok-sosok bersejarah. Heng, misalnya, membuat rangkaian sketsa untuk mengabadikan beberapa peristiwa perundingan penting, seperti Linggarjati, Perundingan Renville, dan Perundingan Rumroyen. Heng juga mengabadikan momen kehidupan dan sosok orang-orang kebanyakan yang ikut bergumul pada salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah pendirian negara Republik Indonesia ini. Dia diajak oleh Gadis Rasid untuk mendokumentasikan secara visual peristiwa-peristiwa penting terkait dengan, katakanlah, seperti Perundingan Linggarjati, kemudian Renville, Kalihurang, dan seterusnya, yang menjadi saksi bahwa sketsa-sketsa pahing ngantung inilah yang kemudian merekam kejadian-kejadian penting lahirnya Republik di masa agresi militer Belanda. Pada bulan Agustus 1948, Terima kasih. Terima kasih. Tahun 1950-an, hanya Lekra yang paling vokal menyuarakan seni untuk rakyat, seni untuk revolusi, seni untuk bangsa. Karena aktivitasnya sebagai salah satu seniman papan atas pada dekade 1950-an, nama yang ngantung banyak dikenal oleh para tokoh nasional, termasuk oleh Presiden Soekarno. Bahkan, pada tahun 1957, Heng Ngantung sempat dipilih Presiden Soekarno untuk masuk dalam Dewan Nasional, sejenis lembaga penasehat Presiden, yang menjadi cikal bakal Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sebelumnya, sejak tahun 1955 hingga tahun 1958, nama Heng Ngantung juga tercatat sebagai pengurus lembaga persahabatan Indonesia, Tiongkok. Karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno, pada tahun 1960, Heng Ngantung ditunjuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi gubernur Sumarno, dan dilantik pada tanggal 9 Februari 1960. Bung Karno awalnya adalah langsung ingin menjadikan Pak Heng itu sebagai gubernur Jakarta, awalnya. Tapi karena faksi politik yang begitu besar pada saat itu, kemudian Pak Heng Ngantung kemudian menjadi wakil gubernur dulu. Semasa menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, atas permintaan Presiden Soekarno, Heng Ngantung merancang pembangunan dan membuat sketsa sejumlah patung monumental yang dimaksudkan menjadi simbol identitas dan semangat baru kota Jakarta sebagai ibu kota negara yang merdeka dan berdaulat. Heng Ngantung diantaranya merancang dan menggambar sketsa patung Tugu Selamat Datang yang didirikan di depan Hotel Indonesia untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Heng juga diminta Bung Karno merancang dan menggambar sketsa Tugu Pembebasan Irian Barat yang didirikan di lapangan Banteng Jakarta. Tugas berat yang dihasilkan dan berhasil diselesaikan adalah mendesain monumen selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia dan mengkoordinasi pembangunan monumen Irian Barat di lapangan Banteng. Jaman Heng Ngantung dan patung-patung itu memang identitas Jakarta bertambah dengan proyek-proyek monumental yang sebetulnya idenya datang dari Soekarno. Jalan Tamrin Sudirman mulai dibangun waktu itu untuk juga menghubungkannya dengan kebayoran baru. Kemudian tentu saja ada patung-patung sepanjang jalan itu dan juga patung-patung di beberapa titik lain seperti di Pasar Minggu dan ada juga patung di Gantara. Ya betul, jadi mereka menambah identitas Jakarta pada waktu itu dengan beberapa unsur yang memang kuat. Pada tahun 1964, menyusul penunjukan Gubernur Sumarno menjadi Menteri Dalam Negeri Heng Ngantung diangkat Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta yang baru. 65 kan diberhentikan dengan hormat. 66 sampai 80 nggak pernah terima pensiur. Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung yang berlatar belakang non-partisan sempat memperkenalkan sejumlah pendekatan baru dalam memimpin kota Jakarta. Heng Ngantung, misalnya, menginisiasi sejumlah pendekatan yang tidak konvensional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merawat dan membangun Jakarta. Pendekatannya yang tidak konvensional, misalnya seperti dia menyamar menjadi gelandangan, untuk melihat partisipasi aktif masyarakat di bawah dalam merawat Jakarta, itu menjadi pendekatan yang sangat menarik sekali pada saat itu. Karena belum pernah ada pendekatan Gubernur sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pak Heng Ngantung. Termasuk juga ketika dia menyerukan gerakan kerja bakti setiap hari minggu. Belum pernah ada juga Gubernur yang menyerukan gerakan itu untuk menanggulangi banjir di Jakarta pada saat itu. Pada tanggal 15 Juli 1965, Heng Ngantung dicopot mendadak dari jabatannya sebagai Gubernur Jakarta oleh Presiden Soekarno. Heng dicopot dari jabatannya saat ia sedang pergi berobat ke Austria. Presiden Soekarno sendiri tidak pernah mengungkapkan alasan pencopotan Heng Ngantung. Banyak pertanyaan sebetulnya. Mengapa ia dicopot mendadak? Tidak ada jawaban yang jelas. Saya juga tidak menemukan jawaban yang pasti. Namun rumor mengatakan, seperti yang dibisikkan Heng kepada beberapa orang, pada bulan-bulan tengah tahun 1965 itu pergesekan politik militer Jakarta mulai kuat terasa. Konon pihak militer yang anti Soekarno tidak ingin Jakarta dipimpin oleh orang Tionghoa dari luar Jawa dan non-muslim pulang. Tekanan ini mendorong Soekarno untuk mencopotnya. Tapi rumor yang paling santer adalah ini. Karena Heng Ngantung pernah dicatat sebagai anggota Lekra. Setelah tidak menjadi gubernur dan kekuasaan politik di Indonesia berubah memusuhi segala hal yang berbau PKI dan memiliki kaitan dengan Presiden Soekarno, nasib dan kehidupan Heng Ngantung terkena imbasnya. Karena pernah aktif di Lekra yang disebut Rezim Orde Baru sebagai underbau PKI, Heng Ngantung dan keluarganya pun sempat menjadi korban berbagai praktek diskriminasi. Ayah saya kan tahun tahun 65 kan diberhentikan dengan hormat. 66 sampai 80 nggak pernah terima pensiun. Baru tahun 80 kita dapat pensiun. Itu suatu bentuk diskriminasi. setelah 1965 kemana nama Heng Ngantung? Heng Ngantung ternyata tenggelam. Tepatnya ditenggelamkan sampai 25 tahun kemudian. tak ada orang yang berani mempublikasikan nama dan karyanya. Tidak ada yang berani mengajak ia pameran. Hidupnya pelan-pelan menjadi miskin. Rumahnya yang berada di gang sempit di kawasan Cawang tak terpelihara. Untuk mengidupi keluarga, ia banyak menjual lukisan dan sketsanya dalam bentuk paket. Sementara para kolektor yang menyimpan sketsa dan lukisannya sering menyembunyikannya karena takut dianggap mendukung ex-legra. Setelah tidak menjadi pejabat, Heng Ngantung kembali menekuni dunia lukis dan menggantungkan biaya hidup keluarganya dari karya-karya gambar dan lukisan yang ia ciptakan. Hingga di penghujung usianya, dalam kondisi yang kerap kali sakit-sakitan dan hampir buta, Heng Ngantung tetap melukis. Ayah saya setelah tidak menjabat itu sehari-harinya kembali melukis. Pada saat itu dia juga melukisnya sebenarnya kondisi matanya juga sudah tidak bagus ya. Karena Pak Heng itu kan pada saat terakhir-terakhir itu kan kena sakit glukoma. Glukoma dan matanya itu sebelah kanan itu sudah buta. Sudah buta, tidak bisa lihat. Dan sebelah kirinya itu tinggal 30 persen. Jadi dia kalau melukis itu pada saat melukis itu dia memang benar-benar tidak mau diganggu. Meski kerap dipersulit oleh penguasa Orde Baru untuk mendapat izin pameran atas bantuan Ciputra pada tahun 1991 Heng Ngantung sempat menggelar pameran lukisan di Pasar Seni Ancol. Pameran yang kemudian dihentikan oleh pihak berwenang ini menjadi pameran terakhir Heng Ngantung. Pada tahun 1991 bulan November sampai Desember Galeri Pasar Seni Ancol Jakarta memberanikan diri memamerkan lukisan Heng Ngantung dan saya diminta untuk mewawancarainya dan membuat pengantar pamerannya. Pada saat saya temui keadaan Heng kurang sehat dan matanya sudah lama nyaris buta. Rencana pameran ini ternyata mendapat hambatan dari Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Meski akhirnya pameran boleh juga dibuka. Namun ya baru beberapa hari berlangsung BAKIN meminta pameran ditutup dan untuk selanjutnya ditutup seterusnya. Heng pun syok. Pada tanggal 12 Desember 1991 atau sekitar 3 bulan setelah pameran terakhirnya Heng Ngantung meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Seniman besar ini pergi dengan meninggalkan banyak jejak karya bagi masyarakat Indonesia serta jejak semangat dan keteladanan bagi banyak orang yang mengenalnya. Itu selalu mengajarkan kepada kita itu selalu mesti jujur. Jujur itu nomor satu. Jujur nomor satu katakan apa adanya. Lalu belajar hidup sederhana menerima apa adanya. itu saja. Karena ayah saya pun juga begitu. Kontribusi penting Pak Heng Ngantung dalam sejarah seni rupa di Indonesia tentu saja sangat besar. Sketsa-sketsa yang dihasilkan itu kemudian menjadi tonggak penting lahirnya kemudian sketser-sketser sekarang.